Bismillahirrahmanirrahim Tulisan yang paling kecil Itu namanya Khuruf Jadi khuruf contohnya yaitu A, B, C, D Dan seterusnya Itu dalam bahasa Indonesia namanya khuruf Dalam bahasa Arab Itu namanya khuruf Jadi contohnya khuruf yaitu Alib, Ba, Ta, dan seterusnya Itulah namanya khuruf Kemudian Di atas khuruf Yang kedua itu ada yang namanya Dalam bahasa Indonesia namanya kata Jadi kata itu apa? Kata susunan dari beberapa khuruf Yang mempunyai arti contoh Ada khuruf S, A, Y, A Saya jadikan satu Itulah namanya kata Ada M, ada A, ada K, ada A, ada N Saya jadikan satu Namanya kata Ada R, ada O, ada T, ada I Namanya Roti itu namanya kata Dalam bahasa Arab Itu namanya Kalimah Jadi kalimah yaitu contohnya Ana Kumpulnya Hamyah, non-alif Itu namanya kalimah Akulu Akulu Itu namanya kalimah Al-hubza Itu namanya kalimah Jadi Persatu-satuannya itu namanya kalimah Di atas kata Dalam bahasa Indonesia Itu ada yang namanya Kalimah Jadi kalimah itu apa? Susunan dari Khuruf ini Dijadikan satu Saya Makan roti Dijadikan satu Itu namanya kalimah Kalimah Dalam bahasa Arab Itu ada yang mengatakan kalam Ada yang mengatakan kalim Ada yang mengatakan kaul Terserah Metode ini adalah Yang penting adalah Menganalisa Mendeteksi tulisan Arab Yang namanya kalimah Itu pendahuluan Sekarang Dalam buku ini Metode ini ada Beberapa Bentuk Yang pertama Menggunakan Yang namanya buku panduan Dan yang kedua Harus menggunakan silabus Itu urutan metode Belajar mengajarnya Seperti ini Sekarang Setelah anak Sudah mengetahui Bentuk tulisan Sekarang Naik yang Poin yang inti Yaitu Dalam buku Buka halaman satu Yang judulnya Yaitu Kalimah Makanya tadi Saya bilang Yang terpenting Anak bisa mendeteksi Kalimah Jadi kalimah itu Ada tiga Satu Kalimah Isim Dua Kalimah Fi'il Tiga Kalimah Kuruf Anak Dikasih suatu Gambaran Bahwasannya Tulisan Dalam Al-Quran Di dunia Di Quran Khususnya Itu ratusan ribu Kalau di dunia itu adalah Jutaan miliar Miliaran juta Jutaan miliar itu Jumlah kalimah Contoh Saya mencontohkan Ada tulisan Arab Alhamdulillahi Robbil Alamin Ini kita deteksi Yang inilah namanya kalimah Lilahi itu namanya kalimah Robbi namanya kalimah Alamin namanya kalimah Padahal tulisan Arab Apapun yang namanya kalimah Pasti Kalau tidak isim Fi'il Kuruf Jumlah kalimah Miliaran triliun Pasti hanya ada tiga Kalau contohnya Alhamdulillahi Harus dijawab oleh anak Kalau tidak isim Fi'il Kuruf Lilahi Kalau tidak isim Fi'il Kuruf Robbi Kalau tidak isim Fi'il Kuruf Alamin Kalau tidak isim Fi'il Kuruf Selamanya Makanya tulisan Arab Di dunia itu sebenarnya Hanya ada tiga Yaitu isim Fi'il Kuruf Makanya sering saya kasih Ika Pemikiran pada anak Tulisan apapun Tulisan Arab Hanya ada tiga Masuk tiga Kau tiga tahun Makanya Menurut metode saya Insyaallah Saya mengatakan Kalau Hanya ada tiga Berarti Per satunya itu Dua jam Makanya Cukup enam jam Insyaallah Praktek baca kitab Amin Allah Amin Ini Sekarang Setelah anak sudah tahu Jumlah kalimah ada tiga Sekarang bagaimana Saya mengetahui Alhamdu itu isim Fi'il atau kuruf Lillahi itu isim Fi'il atau kuruf Makanya Akan saya ulas Satu persatunya Apa Bagaimana Cara mendeteksi isim Itu fi'il Itu kuruf Buka pada Bukunya Halaman 2 Dalam bukunya Halaman 2 Dilihat Judulnya Cara Mengetahui isim Jadi Cara Mengetahui isim Itu dengan Dua cara Satu Mengetahui Satu Mengetahui artinya Kalau memang Artinya itu Kok menunjukkan Suatu kata Benda Atau Suatu kata Sifat Pasti Itu Dikatakan Isim Jadi isim itu Kalau tahu Artinya itu Menunjukkan Benda Atau Menunjukkan Suatu sifat Pasti isim Sama Dengan fi'il Nanti juga sama Cara Mengetahuinya Fi'il Dengan 2 Cara sama Satu Mengetahui artinya Kalau memang Artinya Menunjukkan Suatu kata kerja Itu Pasti fi'il Nah Di dunia ini Kan hanya ada 3 Pasti Kalau tidak Kata benda Kata sifat Kata kerja Saya contohkan Duduk Itu kerja Atau apa Jawab saja Anak dites Contoh saya bilang Duduk Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Fi'il Karena artinya kerja Saya contohkan lagi Ada tulisan Arab Mim sin jim dal Ini tulisan Arab Kalau tulisan Arab Harus dijawab Lafal Mim sin jim dal Ini isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Isim Tau kok isim Karena artinya Menunjukkan Suatu Benda Ini berarti kan Sudah bisa Anak Saya contohkan lagi Saya bilang Ada tulisan Arab Coba anak-anak Lafal Arab ini Jawab dengan 3 kategori Isim fi'il atau huruf Ini saya contohkan Mim dal roh sinta Artinya Madirushah Harus dijawab Isim fi'il atau huruf Anak pasti akan menjawab Itu isim Tau kok isim Karena artinya benda Oh 100 Jadi Kalau ada Apapun Artinya benda Sifat contohnya Allahu Akbar Saya menerjemah Akbar itu artinya Agung Atau mulia Ini agung Itu kan suatu sifat Otomatis Akbar ini Harus dijawab Akbar itu Isim fi'il atau huruf Anak akan jawab Akbar pasti isim Tau kok isim Karena artinya itu Suatu sifat Jadi kesimpulannya adalah Anak bisa mendeteksi Pertama Mendeteksi isim fi'il huruf Dari artinya Kalau memang artinya benda Atau sifat Berarti isim Kalau artinya kerja Berarti kalimah Fi'il Pertanyaan selanjutnya Pak Tulisan Arab Katanya miliaran triliun Di Al-Quran Ada 700an ribu Bagaimana saya mengetahui itu isim itu fi'il itu huruf Padahal saya tidak tahu artinya Oh Kalau tidak tahu artinya Lihat buku paduannya Yaitu Lihat halaman Tiga Dalam buku halaman tiga Judulnya adalah Mengetahui Tanda-tanda kalimah isim Satu Kalau tidak tahu artinya Satu Harus mengetahui Tanda-tandanya Tanda-tandanya isim Yang dimaksud Ada tanda-tandanya isim Apa tanda-tandanya isim Buku halaman tiga Satu Yaitu Dimasuki Tanwin Tanwin itu Berarti Baik tanwin domah Tanwin fadkhah Tanwin kasroh Saya contohkan Hasibun Isim fi'il atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada tanwin Untuk anak kecil mungkin kelas 5 Dinia Tanwin itu pasti di belakang Tulis saja disuruh Di belakang Bukunya tambahin situ silahkan Yang penting tanwin pasti di belakang Baik Tanwin domah Tanwin kasroh Tanwin fadkhah Saya contohkan Hasibun Ini tulisan Arab Harus dijawab Isim fi'il atau huruf Artinya apa Saya tidak tahu Kalau tidak tahu Ini harus dijawab Isim Mengapa ke isim Karena ada tanwinnya Saya menulis lagi Sohi Bin Isim fi'il atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada tanwinnya Berarti anak sudah bisa mendeteksi Yaitu tanda-tanda yang pertama Kalimah Isim Yaitu dimasuki tanwin Sekarang yang nomor dua Tanda-tanda isim yang nomor dua Itu kalau ada tulisan Arab Depannya dikasih al Makanya dalam bukunya Hanya dimasuki al Garis miring di depan Jadi kalau ada tulisan Arab Depannya ada alif dan lam Pasti itu isim Contoh Alhamdu Harus dijawab Isim fi'il atau huruf Jawabnya adalah isim Tahu kok isim Karena dimasuki al Arrohim Isim fi'il atau huruf Isim Tahu kok isim Karena ada al Dan seterusnya Sekarang yang ketiga Tanda-tanda isim yang ketiga Yaitu Dimasuki yang namanya Huruf jer Huruf jer itu apa sih Huruf jer itu adalah Tertentu Lafalnya tertentu Yaitu Ada tulisan itu berupa apa Min Ila An Ala Dan seterusnya Di dalam buku sudah ada Min artinya dari Ila artinya ke An artinya dari Ala artinya di atas Dan seterusnya Jadi kalau ada tulisan Arab Dimasuki Min Yang mana huruf jer itu Pasti tempatnya di depan Di depan suatu kalimah Mesti itu adalah Kalimah Isim Contoh Saya mencontohkan ada tulisan Arab Zahabah 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 Zahidun Ila Suk Zahabah Zahidun Ila Suk Anak saya tes satu persatu dulu Zahidun Isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena ada tanwinnya Suk Isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena dimasuki huruf jer yang namanya Ila Artinya apa saya suk Tidak tahu Tidak penting Ini kan tidak penting Yang penting itu Bisa mendeteksi Itu pasti kalimah Isim Contohnya lagi Ada contoh Yang namanya Ada Roja'a Saya contohkan Roja'a kembali Siapa yang kembali Bakrun Siapa bakar Kembali Mindukan Mindukan Bakrun Isim Velato huruf Jawabnya Isim Tau kok isim Karena ada tanwin Mindukan Dukan Itu isim Velato huruf Isim Tau kok isim Karena dimasuki huruf jer Min Artinya apa Tidak penting Jadi makanya Itu adalah Tanda-tanda kalimah Isim Yang ketiga Yang keempat Tanda-tanda isim Yang keempat Disitu saya tulis Saya hapus dulu Tanda-tanda isim Yang keempat Yaitu Dimasuki Namanya Huruf kosam Kosam itu artinya Sumpah Kosam artinya Sumpah Disini Huruf kosam Hanya ada tiga Wawu Bak Tak Untuk anak pemula Jangan dicontohkan Selain lafad Allah Jangan Untuk pemula Jangan Contoh Wal asri Asri ini adalah Isim Tau kok isim Karena ada Wawu kosam Tidak perlu sebenarnya Yang penting Itu adalah Wawu kosam nanti Contohkan saja Wallahi Berarti Allah itu isim Karena apa Dimasuki wawu ini Itu aja masih bingung Untuk anak didik Jadi kesimpulannya Kosam tidak begitu penting Yang penting Yang terakhir ini Tanda-tanda isim Yang terakhir Yang kelima Yaitu Dimasuki Dimasuki Yang namanya Mamimu Contohkan Nih Contoh Mamimu disini Dalam buku panduan Disitu lihat Halaman 65 Halaman 65 Halaman 65 Dalam bukunya Dibuka Contohnya Halaman 65 Yaitu Fa'ala Iyaf Ulu Fa'lan Wa Maf Alan Fa'uwa Fa'ilun Wadaka Maf'ulun Saya ambil-ambil Yang penting-penting saja Uf'ul Lataf'ul Maf'alun Maf'alun Dua kali ini Maf'alun Maf'alun Mif'alun Cara menerangkan pada anak Bahwasannya Fa'alayaf'ulu Fa'lan Ini adalah Dalam bahasa pramuka Namanya Kata Sandi Kalau dalam bahasa komputer Namanya Keyword Atau password Atau password Katakan saja password Passwordnya itu apa Itu namanya Fa'ala Karena apa Fa'ala itu adalah Hitungan Hanya ada tiga Satu Dua Tiga Artinya Tulisan Arab Di dunia Saya tadi bilang Miliaran Trillion Itu pasti Dari Dari tiga kata dasar Saya bilang contoh Memukul Doroban Ini namanya Satu Dua Tiga Duduk Jalasa Satu Dua Tiga Menolong Nasoro Satu Dua Tiga Inilah Jadi Tulisan Arab Itu pasti Tiga Contoh Fa'ala Berarti Saya Tentukan di atas Makanya Anak Kalau insyaallah Kalau anak desa Biasanya sudah bisa Ini namanya Fa' Fi'il Ini namanya Fi'il Sebagai kata Sandi Namanya Fi'il Namanya Fa' Fi'il Ain Fi'il Lam Fi'il Jadi Dot itu bertempatan dengan Fa' namanya Fa' Fi'il Rok bertempatan dengan Ain namanya Ain Fi'il Bak bertempatan dengan Lam namanya Lam Fi'il Jadi Pasti tulisan Arab Milyaran Triliun itu Pasti dari Tiga kata dasar Itu pasti Jadi Kalau dilihat Nanti dalam tulisan Arab Yang dimaksud Mamemu adalah Ada tulisan Arab Depannya ada Mim Baik dibaca Mi Kasroh Mi Atau dibaca Mim Dibaca Fatkah Ma Atau ada tulisan Arab Dibaca Mu Muslim Kalau ada tulisan Arab Depannya Kok dikasih Mim Dan jumlahnya Pasti Empat Berarti Karena ketiga Yang asli Mim Lam Sinti Asli Mim Tambahan Lam Fa' Lam Ain Fa' Asli Mim Tambahan Jadi Kalau ada tulisan Arab Depannya ada Mim Baik dibaca Ma Atau Mi Atau Mu Pasti itu Kalimah Isim Contoh Muslim Isim Vela Toh Huruf Jawabnya adalah Isim Tau Kok Isim Karena Dimasuki Mu Saya Menulis Masjid Isim Vela Toh Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Dimasuki Ma Dan seterusnya Saya bilang Madrosah Isim Vela Toh Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Dimasuki Ma Jadi tulisan Arab Kalau ada Mim Dibaca Baik Fatkah Kasroh Dumah Itu Pasti Kalimah Isim Sekarang Saya tambah Sedikit Suatu Pengenalan Kalau Ada Tulisan Arab Ada Tulisan Arab Depannya Saya kasih Mi Contohnya Mi Dalam Aleman 65 Itu Pasti Menunjukkan Suatu Alat Pasti Contoh Saya contohkan Rawaha Sama Sama Dengan Fa'ala Rawaha Artinya Angin Coba Kalau Kasih Mi Bunyinya Apa Sama Dengan Ini Berarti Mati Hidup 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 Rawaha Kasih Mi Bunyinya Mirwakun Jadi Mirwakun Artinya Adalah Karena Demi Artinya Adalah Alat Angin Apa Alat Angin Kipas Angin Jadi Kipas Angin Bahasa Arab Mirwak Saya Menuliskan Lagi Kalau Ada Tulisan Arab Di Belakang Ada Tak Seperti Ini Tak Pasti Itu Hanya Tambahan Tidak Akan Asli Pasti Tambahan Contoh Satoro Satoro Saya Nulis Artinya Pinggir Coba Kalau Kasih Mi Bunyinya Apa Mis Torun Tapi Tak Masalah Mis Torun Apa Mis Torun Penggaris Salah Yang Betul Adalah Alat Pinggir Yaitu Penggaris Sama Jadi Sama Tujuannya Semuanya Kalau Ada Tulisan Arab Depannya Dikasimah Ada Arti Dua Yaitu Mengartikan Dua Namanya Menunjukkan Suatu Tempat Atau Suatu Waktu Menunjukkan Waktu Tinggal Pilih Kondisional Untuk Guru Tolong Hanya Sebutkan Saja Pasti Maf'ah Karena Nanti Dalam Pendalaman Ada Yang Namanya Maf'i Ada Tapi Tidak Perlu Dicontohkan Pada Murid Yang Penting Adalah Maf'ah Kalau Adalah Maf'ah Pasti Tinggal Pilih Menunjukkan Tempat Atau Waktu Contoh Darosa Belajar Coba Kalau Kasih Mabun Apa Madrosun Kasih Tak Masalah Apa Namanya Madrosatun Darosa Belajar Kalau Madrosatun Artinya Apa Sekolah Jangan Sekolahan Artinya Tempat Tempat Belajar Yaitu Sekolahan Sama Semuanya Seperti Itu Kataba Menulis Coba Kalau Kasih Mabun Apa Maktabun Apa Maktabun Maktabun Artinya Tempat Menulis Apa Meja Jadi Meja Tulis Bahasa Artinya Maktab Dan Lain Sebaginya Ada Yang Mengatakan Tempat Nulis Itu Adalah Kantor Boleh Jadi Maktabun Kantor Boleh Karena Memang Kantor Untuk Tempat Menulis Juga Dan Seterusnya Setelah Itu Yang Mending Anak Bisa Mendeteksi Kalimah Isim Ini Alhamdulillah Cukup Sampai Ini Minimal Anak Bisa Mendeteksi Media Karokat Pasti Isim Karena Apa Kita Semua Bisa Melihat Yang Namanya Isim Di Media Karokat Itu Pasti Ada Tanda Tandanya Itu Semua Kecuali Satu Yang Namanya Mudoh Ini Murid Tidak Perlu Diterangkan Ini Khusus Spesial Guru Karena Semua Media Karokat Bisa Dideteksi Itu Isim Saya Bisa Mendeteksi Kecuali Satu Apa Yang Namanya Mudoh Apa Mudoh Itu Nanti Tidak Perlu Kita Terangkan Pada Anak Ini Yang Pertama Sekarang Alhamdulillah Beberapa Menit Sudah Bisa Anak Bisa Mendeteksi Tulisan Arab Yang Namanya Isim Sekarang Kita Mendeteksi Yang Kedua Yang Namanya Kalimah Fi'il Kita Mendeteksi Yang Kedua Namanya Kalimah Fi'il Tadi Saya Bilang Kalimah Ada Tiga Isim Fi'il Khuruf Isim Mengetahui Artinya Kalau Benda Sifat Menunjukkan Benda Atau Sifat Berarti Isim Kalau Tidak Tahu Artinya Mengetahui Tanda Tandanya Sama Dengan Fi'il Kalau Mengetahui Artinya Itu Artinya Menunjukkan Suatu Kerja Berarti Kalimah Fi'il Tadi Sudah Saya Terangkan Kalau Tidak Tahu Semuanya Pak Oh Sama Dengan Isim Yaitu Mengetahui Tanda Tandanya Lihat Buku Panduannya Yaitu Halaman Sepuluh Buku Panduan Halaman Sepuluh Tanda Tanda Kalimah Isim Satu Dimasuki Kot Disitu Saya Satu Dimasuki Kot Dimasuki Kot Saya Menulis Saya Biar Anak Karena Anak Kecil Mungkin Biar Jelas Saya Suruh Di Depan Tempatnya Itu Di Depan Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Kok Ada Depannya Adalah Falkot Pasti Setelahnya Itu Fi'il Contoh Saya Mencontohkan Allahuakbar Allahuakbar Kodokko Mati Solah Kodokko Mati Solah Ini Ini Adalah Falkot Koma Itu Mau Tidak Mau Harus Saya Jawab Itu Kalimah Fi'il Tau Kok Fi'il Karena Dia Dimasuki Kot Ini Kan Paling Mudah Jadi Kalau Ada Dimasuki Kot Itu Namanya Kalimah Fi'il Apa Artinya Koma Tidak Penting Yang Penting Tau Itu Adalah Fi'il Tanda Tanda Yang Kedua Yaitu Dimasuki Yang Namanya Sin Tolong Lafal Sin Tidak Usah Diterangkan Karena Apa Kok Menerangkan Wong Saya Menerangkan Fi'il Saya Belum Tahu Saya Contohkan Lafal Saya Kulus Subha Ya Kulu Itu Adalah Fi'il Karena Apa Dimasuki Sin Tidak Akan Mungkin Paham Makanya Sin Adalah Ditinggal Dulu Karena Dia Belum Bisa Mengendeteksi Semuanya Jadi Sin Saya Tinggal Tanda Tanda Fi'il Yang Ketiga Yaitu Dimasuki Yang Namanya Saufa Dimasuki Yang Namanya Saufa Tulis Saja Sama Sin Ya Di Depan Saufa Ya Di Depan Sama Contoh Contoh Biasa Yang Sering Didengarkan Oleh Anak Contoh Saya Bilang Kalau Saufa Tak Lamun Tak Lamun Itu Pasti Saya Mengatakan Fi'il Karena Apa Karena Dimasuki Saufa Artinya Apa Tidak Penting Karena Saya Tahu Artinya Saufa Saufa Itu Masuk Ada Kalimah Tadi Mesti Kalimah Fi'il Ini Paling Mudah Yang Terakhir Tanda Tanda Fi'il Yaitu Dimasuki Yang Namanya Tak Tak Nis Saya Suruh Menambahi Pada Anak Tak Tak Nis Itu Saya Bilang Saya Tulis Di Belakang Tempat Itu Di Belakang Dan Berupa Tak Seperti Ini Yang Mati Orang Jawa Bilang Tak Perahu Jadi Tak Perahu Neonot Tak Perahu Seperti Itu Pasti Itu Namanya Kalimah Fi'il Contoh Contohnya Ini Kot Komat Asolah Aslinya Itu Adalah Komah Itu Fi'il Dengan Dua Tanda-tanda Satu Dimasuki Kot Dua Dimasuki Ini Ini Di belakang Masuk Pada Kalimah Ini Jadi Ada Dua Tanda-tanda Coba Solat Isim Vilato Huruf Isim Tau kok Isim Karena Ada Al Oh Mudah Namun Sekali lagi Ini Mulai Metode Saya Adalah Nanti Menggunakan Yang Namanya Metode Hentu Ini Contohnya Al Ini Adalah Alif Dan Yang Namanya Alif Itu Pasti Mati Yang Namanya Alif Pasti Mati Ada Mati Ketemu Mati Itu Namanya Hentu Saya Tulis Mati Ketemu Mati Namanya Hentu Orang Arab Tidak Senang Hentu Akhirnya Biar Ini Hidup Akhirnya Dikasih Biar Berdoa Bunyinya Kot Komatis Solah Bukan Kot Komat Solah Lagi Tapi Kot Komatis Solah Saya Contohkan Lagi Lafal Min Ketemu Masjid Bunyinya Apa Min Almas Tidak Boleh Karena Ini Ada Al Alif Mati Mati Ketemu Mati Namanya Hantu Tidak Boleh Harus Dihidupkan Biar Berdoa Bunyinya Minal Masjidi Contoh Lagi An Ketemu Madrosah Bunyinya Apa Anil Kok bisa Anil Oh Karena Ada Mati Ketemu Mati Namanya Hantu Ini Sekali Sekali Lagi Ngomor Orang Harap Tidak Senang Atas Hantu Kesimpulannya Adalah Berapa Menit Mulai Pertama Dan Sekarang Ini Anak Sudah Bisa Mendeteksi Media Karokat Yang Namanya Isim Dan Fiil Alhamdulillah Dengan Beberapa Menit Anak Sudah Bisa Mendeteksi Namanya Media Karokat Isim Atau Fiil Karena Apa Kuruf Itu hanya Kuruf Jir Katakan Saja Kuruf Kuruf Jir Ada Kuruf Litauket Dan Sebagainya Itu Tidak Penting Berarti Kalau Kuruf Jir Tertentu Tadi Hanya Menila Ada Berapa Sembilan Selain Itu Tulisan Arab Pasti Hanya Isim Dan Fiil Anak Sudah Bisa Mendeteksi Kecuali Tadi Mudof Alhamdulillah Sekarang Kita Naik Poin Yang Keempat Poin Yang Keempat Yaitu Dilihat Buku Halaman Pertama Dalam halaman Pertama Terlihat Kalimah Kalimah Isim Fiil Kuruf Ini Ada Gambar Kalimah Pasti Butuh Kepada Yang Namanya Ini Garis Suntal Namanya Perlu Dalam Bahasa Indonesia Namanya Perlu Bahasa Indonesanya Orang Jawa Namanya Butuh Butuh Itu Kemarin Saya Dari Sumatera Butuh Itu Artinya Sama Seperti Di Orang Kalimantan Dakar Mohon Maaf Sekali Bahasa Kasar Perlu Berarti Kalimah Itu Pasti Memerlukan Yang Namanya Erop Halaman Pertama Dilihat Erop Itu Ada Empat Satu Namanya Erop Rova Dua Namanya Erop Nasob Tiga Namanya Erop Jer Yang Keempat Yaitu Namanya Erop Jazim Jadi Kalimah Itu Pasti Memerlukan Yang Namanya Erop Padahal Erop Ada Empat Rova Nasob Jer Jazim Dan Perlu Diketahui Kalimah Isim Itu Butuhnya Hanya Butuh Tiga Bukan Empat Fi'il Butuhnya Yaitu Tiga Bukan Empat Huruf Oh Sementara Huruf Tidak Butuh Jadi Yang Butuh Jadi Yang Butuh Erop Itu Yaitu Khusus Yang Namanya Kalimah Isim Dan Kalimah Fi'il Apa Erop Itu Nanti Saya Terangkan Yang Penting Isim Itu Butuh Tiga Apa Namanya Yang Terperlu Ditulis Dulu Anak Harus Disgaris Bawai Rova Pasti Dumah Dibilang Pasti Karena Pengalaman Saya Pada Waktu Kecil Pak Guru Menerangkan Rova Yaitu Dumah Wawu Alif Nun Itu Saya Juga Binyung Makanya Saya Melihat Dalam Juru Minyah Ada Namanya Alamat Asli Menunjukkan Bahwasannya Anak Saya Punya Insting Oh Berarti Mengapa Musonef Mengatakan Asli Dumah Inilah Mungkin Metode Saya Harus Mengikuti Seperti Ini Jadi Setiap Anak Pastikan Yang Namanya Rova Pasti Dumah Yang Namanya Nasob Pasti Fatkah Yang Namanya Jer Pasti Kastroh Yang Namanya Jazem Pasti Sukun Dipastikan Dulu Jadi Kalau Sekarang Kita Lanjutkan Yang Butuh Ikrob Itu Adalah Isim Butuh Tiga Apa Isim Butuhnya Yaitu Rova Nasob Jer Ini Kebutuhan Isim Jadi Isim Butuhnya Hanya Tiga Rova Nomah Nasob Fatkah Jer Kasroh Tidak Butuh Kepada Jazem Tidak Butuh Ini Penting Adapun Yang Fi'il Butuh Tiga Fi'il Butuh Tiga Apa Rova Nasob Dan Jazem Tidak Butuh Kepada Yang Namanya Jer Ini Anak Harus Di Tidak Perlulah Kita Terlalu Ngasih Pertanyaan Terbulat Balik Contoh Isim Irob Apa Yang Khusus Masuk Pada Fi'il Irob Apa Yang Tidak Boleh Masuk Pada Fi'il Tidak Perlulah Yang Penting Minimal Pertama Kali Tolong Ditekankan Isim Fi'il Aja Tidak Penting Nanti Dulu Yang Penting Kalau Bilang Isim Pasti Punya Namanya Rova Dumah Nasob Fatkah Jer Kastro Itu Isim Dulu Matangkan Isim Fi'il Tidak Perlu Ditanya Dulu Jadi Sekarang Pertanya Apa Apa Yang Dinamakan Rova Dumah Rova Itu Adalah Erob Erob Itu Apa Erob Adalah Perubahan Pada Akhir Kalimat Atau Kata Akhir Kata Atau Kalimah Dalam Bahasa Arab Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Perubahan Belakang Itulah Namanya Erob Contoh Saya Bilang Ada Tulisan Arab Min Sim Jim Dal Belakangnya Itu Kalau Ini Kan Kata Benda Ini Kan Orang Tau Kata Benda Kalau Benda Berarti Kalimah Isim Kalau Isim Harus Dijawab Pasti Butuh Perubahan Belakang Kalau Dia Rova Ya Pasti Dun Apa Rova Itu Nanti Pasti Dun Kalau Dia Nasob Berarti Pasti Dan Kalau Dia Cer Berarti Din Makanya Saya Tadi Bilang Yang Namanya Erob Khususnya Ini Erob Itu Sama Dengan Naku Contoh Contohnya Lafal Ini Don Dan Din Inilah Belakang Ini Namanya Naku Ada Pun Depan Ada Tulisan Mim Sim Jim Bacanya Apa Masjid Mengapa Kalau dibaca Masjid Kalau dibaca Misijid Saja Inilah Perubahan Depan Itu Namanya Sorof Jadi Naku Sama Sorof Itu Harus Gandeng Mengapa Terjadi Sekarang Ini Guru Naku Guru Sorof Sudah berlainan Sudah jauh Akan Bertemu Juga Sulit Karena Satu Kalimah Membutuhkan Dua Hal Yang Namanya Naku Dan Sorof Jadi Perubahan Depan Itu Namanya Sorof Perubahan Belakang Adalah Naku Jadi Kesimpulannya Lagi Ada Kesimpulan Ini Tolong Nanti Anak-anak Harus Dibahami Yang Namanya Isim Yang Namanya Saya Ini Kesimpulan Isim Pasti Butuh Dua Hal Belakangnya Kalau Ada Al Kalau Tidak Ada Al Itu Prinsip Jadi Kalau Ada Tulisan Arab Kok Dia Menunjukkan Suatu Isim Itu Harus Kasih Tanwin Kalau Tidak Ada Al Kalau Ada Al Jangan Tanwin Contoh Masjid Ini Tidak Ada Al Makanya Saya Balang Dun Dan Din Coba Kalau Saya Kasih Al Al Masjid Coba Rufaknya Bunuhnya Bagaimana Al Masjid Tuh Jangan Ditanwin Karena Ada Al Nasotnya Bunuhnya Bagaimana Al Masjidah Jernya Bunuhnya Bagaimana Al Masjid Ini Contoh Dalam Buku Panduan Saya Anak Harus Dites Dengan Contoh Dua Yaitu Dengan Lafal Basmalah Dan Takbir Saya Contohkan Kita Kasih Contoh Yang Biasa Dibaca Oleh Anak Dideteksi Dulu Isim Fiil Coba Rahim Lafal Belakang Ini Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Rahman Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Allah Isim Fiil Atau Huruf Isim Tau Isim Ada Al Silahkan Ini ada Khilaf Fiil Ulama Ada Yang Mengatakan Jangan Bilang Al Ini Adalah Ismudad Tidak Boleh Dirubah Tapi Ada Ulama Yang Mengatakan Memang Al Dari Lafal Al Dikasih Al Jadinya Alisnya Dikasih Panjang Allah Tidak Untuk Anak Kecil Biarlah Itu Bilang Isim Karena Ada Al Silahkan Ismi Ini Isim Tau Isim Karena Ada Kuruf Jerba Ini Emang Sulit Anak Pemula Emang Sulit Tidak Begitu Penting Yang Penting Dikasih Tau Ismi Isim Karena Ada Kuruf Jer Masuk Kalau Ini Mengatakan Isim Ini Isim Karena Ada Al Ini Isim Karena Ada Al Ini Isim Karena Ada Al Coba Karokannya Gimana Bismi Saya Baca Kasroh Berarti Dia Menunjukkan Rufa Nasab Atau Jer Jer Karena Kasroh Oh Seratus Bismillah Saya Kasri Berarti Di Kasroh Isim Ada Kasroh Oh Masuk Karena Dia Jer Berarti Mengapa Kok Jer Oh Nanti Belum Maktunya Bismillah Irrohman Mengapa Saya Bilang Rufa Nasab Jer Jer Oh Seratus Teruskan Bismillah Irrohman Irrohim Pasti Anak Jawab Him Jawab Saja Mustahil Karena Sukun Itu Miliknya Fi'il Ini kan Sukun Sukun Itu Adalah Miliknya Kalimah Sukun Itu Miliknya Kalimah Fi'il Padahal Ini Isim Berarti Ini Milik Isim Tidak Boleh Jadi Salah Ada tulisan Arab Bismillah Irrohman Irrohim Mimnya Kalau disukun Salah Mestinya Itu Kalau Dia Isim Kalau Tidak Rohim Irrohima Irrohimi Pasti Itu Oh Kebetulan Di dalam Al-Quran Tulisannya Adalah Mi Ya Berarti Jer Dari Mana Kok Jer Yang Pertanya Dia Kasroh Itu Jer Mengapa Dibaca Jer Oh Nanti Belum Belum Masanya Yang Penting Dia Bisa Mendeteksi Itu Isim Ini Karena Sudah Lumayan Dengan Berarti Gambaran Rohim Ini Adalah Menggambarkan Anak Biar Tahu Oh Isim Tidak Boleh Ditah Menuh Kok Disukun Pak Tidak Boleh Maaf Mengapa Contoh Lafal Allahu Akbar Allahu Akbar Orang Bilang Akbar Disukun Saya Jawab Salah Mengapa Salah Tadi Saya Bilang Akbar Itu Adalah Sifat Yang Namanya Sifat Itu Pasti Isim Yang Namanya Isim Tidak Mungkin Dia Disukun Di Dalam Tulisannya Kalau Begini Karena Apa Sifat Isim Tidak Boleh Sukun Karena Sukun Itu Kalau Isim Itu Pasti Kalau Tidak Ru Ya Roh Ya Ri Mengapa Tidak Ditanuin Nanti Yang Jelas Ini Contoh Allahu Akbar Allahu Isim Tau Isim Ada Al Rufa Tau Karena Duma Akbar Yang Betul Akbar Jadi Mengapa Dibilang Bar Karena Wak Kalau Nulis Ada Ru Yang Betul Makanya Sering Saya Kasih Pertanyaan Bagaimana Hukumnya Ada Orang Sholat Bilang Allahu Akbaru Sah Enggak Jawabnya Adalah Sah Karena Nakumnya Seperti Itu Namun Yang Terbaik Memang Adalah Wakof Seperti Ini Bismillahirrahmanirrahim Karena Wakof Jadi Intinya Adalah Yang Namanya Erog Ada Empat Khusus Kita Terekankan Pada Isim Yang Namanya Isim Belakangnya Pasti Rofa Dumah Nasop Fathah Jerkasroh Itu Kesimpulannya Sekarang Silabusnya Poin yang Kelima Judulnya Yaitu Pendalaman Isim Buka Alaman Satu Sama Alaman Satu Yaitu Lihat Alaman Satu Isim Dibagi Dua Ada Yang Namanya Isim Mabni Ada Yang Namanya Isim Murab Sekali Lagi Isim Mabni Dan Isim Murab Dibagi Dulu Apa Yang Namanya Isim Mabni Dalam Buku Alaman Dua Ada Mabni Itu Adalah Mabni 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 Adalah Harokat Belakang Belakang Harokat Belakang Itu Tetap Saya Tulis Tetap Itulah Namanya Mabni Jadi Mabni Itu Apa Mabni Harokat Belakang Tetap Murab Itu Apa Murab Yaitu Harokat Belakang Berubah Ubah Harokat Belakang Berubah Ubah Jadi Itu Kesimulannya Jadi Isim Harus Dibagi Dua Isim Mabni Dan Isim Urob Isim Mabni Belakangnya Tetap Isim Urob Belakangnya Berubah Isim Mabni Sekarang Diperinci Satu Persatu Dalam Silabus Ada Isim Mabni Yaitu Satu Namanya Isim Domir Saya Tulis Satu Namanya Isim Domir Tolong Dalam hal ini Anak Tidak usah Diperdalami Yang namanya Pada waktu Pengalaman saya Dulu kecil Pak Guru Bilang Domir Itu Ada Dua Contoh Seperti ini Domir Ada Dua Domir Baris Dan Domir Mustatir Baris Mut Hasil Ada Dua Baris Mut Baris Munfasil Ada Dua Mut Hasil Ada Empat Dan Domir Mustatir Ada yang Jawas Dan ada yang Wujud Ini Dulu saya Suruh Mengapalkan Ini Domir Saja Itu Mungkin Satu Bulan Nah Menurut Saya Kita Ambil Yang Pokok Dulu Dengan Metode Ini Adalah Metode Saya Bilang Domir Yang Berupa Domir Baris Munfasil Rufa Yaitu Pendalamannya Dalam Buku Lihat Halaman Buku Buku Yaitu Dilihat Halaman Empat Halaman Empat Dilihat Judulnya Isim Domir Disitu Saya Tulis Yaitu Lafal Wah Huma Hun Yah Huma Huna Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Yang Yang Terakhir Ana Nakhnu Jadi Jumlahnya Empat Belas Satu Dua Tiga Enam Sembilan Dua Belas Tiga Belas Mat Belas Jadi Jumlahnya Saya Bilang Isim Domir Adalah Jumlahnya Empat Belas Contohnya Huah Mahum Yang Namanya Domir Itu Adalah Kata Ganti Dalam Buku Huah Itu Kata Ganti Dari Siapa Kata Ganti Dari Dia Dia Siapa Dia Laki Laki Satu Ini Yang Namanya Goib Jadi Kesimpulannya Huma Kata Ganti Dari Siapa Dia Laki Laki Dua Yang Goib Hum Kata Ganti Dari Apa Mereka 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 Siapa Mereka Laki Laki Tiga Ke Atas Yang Goib Jadi Kesimpulannya Ini Adalah Namanya Laki Laki Ini Berarti Satu Dua Tiga Ke Atas Ini Perempuan Tapi Ini Adalah Semuanya Adalah Goib Sekali Lagi Ini Adalah Goib Berarti Dia Dia Perempuan Satu Goib 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 Uma Dua Perempuan Goib Huna Tiga Keatas Perempuan Goib Jadi Inti Kesimpulannya Adalah Tiga Ini Laki Laki Tiga Ini Perempuan Yang Semuanya Adalah Katakan Goib Anta Kata Ganti Siapa Dari Kamu Kamu Siapa Kamu Laki Laki Satu Yang Hadir Saya Simpulkan Intinya Ini Adalah Laki Laki Yang Anti Antum Antuna Saya Simpulkan Perempuan Namun Dua 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 Ini Namanya Hadir Namanya Hadir Anak Artinya Saya Nahnu Artinya Kita Penjelasannya Mengapa Domer Dikatakan Mabdi Ini Anak Dijelaskan Dengan Dua Pendekatan Contoh Lafal Hua Hua Itu Kata Ganti Siapa Dari Dia Dia Satu Orang Laki Laki Satu Orang Inggris Kata Gantinya Juga Dia Tetap Inilah Akhirnya Hua Selamanya Akhirnya Dibaca Hua Makanya Dikatakan Mabdi Adalah Belakangnya Tetap Yaitu Tetap Dibaca Fatsah Dia Orang Amerika Ya Sama Tetap Hua Orang Indonesia Ya Tetap Hua Jangan Mentang-mentang Orang Indonesia Orang Pendek-pendek Terdibilang Hui Kalau Orang Arab Orangnya Tinggi-tinggi Hui Tidak Boleh Kesimpulannya Adalah Selamanya Pasti Akhirnya Tetap Berupa Yang Namanya Hua Itu Pendekatan Secara Logika Pendekatan Secara Nahwi Walaupun Salah Karena Walaupun Salah Contoh Hua Dia Dibaca Rova Ya Tetap Hua Karena Isim Dibaca Nasop Ya Tetap Hua Dibaca Jer Ya Tetap Hua Sekali lagi Untuk seorang guru Cara menerakan Seperti ini Walaupun Salah Kan Tidak Mungkin Hua Itu Adalah Domer Rova Kok Bisa Nasop Itu Contoh Seorang guru Ini Penting Untuk Seorang guru Ini Permasalahannya Pengalaman Saya Keliling Pertanyaan Saya itu Rata-rata Di dalam hal Goib dan Hadir Saya bilang Apa sih Artinya Goib Dan Apa sih Artinya Hadir Rata-rata Orang mikir Goib Adalah Tidak Ada Orangnya Hadir Adalah Ada Orangnya Padahal Salah Pengertian Goib Adalah Tidak Diajak Bicara Walaupun Hadir Di sampingnya Di samping saya Ada namanya Zaid Ada orang Tanya Pak Zaid Mau ke Semarang Kok Bilang pada Saya Padahal Di samping saya Ada Zaid Ini Namanya Hadir Goib Karena Orangnya Bicara Sama saya Bukan pada Zaid Jadi Kata gantinya Pada Zaid Adalah W Ini Menunjukkan Artinya Goib Yaitu Jangan Diartikan Tidak Ada Orangnya Diartikan Apa Tidak Diajak Bicara Kalau Hadir Diajak Bicara Kesimpulannya Adalah Mabni Harokat Belakangnya Selamanya Contoh Mereka Selamanya Mesti Hun Disukun Selamanya Jadi Saya Tulis Disitu Pertama Isim Domir Mabni Jumlahnya Adalah 14 Buka Seterusnya Bukunya Halaman 5 Yang kedua Mabni Yang kedua Yaitu Yang namanya Disitu Saya tulis Isim Isyaroh Isim Isyaroh Tidak Perlu Kita Terlalu Banyak Mencontohkan Isim Isyaroh Itu Kita Contohkan Hanya Yang mudah-mudah Saja Contoh Isim Isyaroh Ada Tiga Ada Yang namanya Korib Ada Yang namanya Wasit Ada Yang namanya Ba'it Korib Artinya Dekat Wasit Artinya Sedang Ba'it Artinya Jauh Contoh Orang bilang Isyaroh Menunjukkan Korib Iki Orang Jawa Bilang Iki Kalau sedang Iku Kalau jauh Kae Itu orang Jawa Bilang Tapi kalau orang Sunda Iye Eta Itu Ya salah Itu milik orang Indonesia Bukan orang Bukan orang Sunda Sebenarnya Tapi orang Sunda Tidak punya jauh Sama dengan kita Ini tidak Masalahnya adalah Contoh korib Kalau laki-laki Hadha Kalau perempuan Hadhi Dengan dua contoh Saja ini Contoh Lafal Hadha Siapa ini Selamanya Dipaca Hadha Akhirnya Hadha Walaupun Yang ditanyakan Seorang Kiai Seorang Gubernur Seorang Presiden Tetap Siapa ini Man Hadha Selaman Sedipat Hadha Belakangnya Jangan berupa Ziyatuddu Makanya Itulah Namanya Ma'bri Saya tidak usah Menerangkan Wasif Ba'it Sudah ada Yang jelas Contohnya Yaitu Dalam buku Panduannya Sudah Saya tunjukkan Yaitu Isim Isaro Ada tiga Hadha Hadhi Kalau sedang Yaitu Lahwal Daka Daka dan Dalika Daka dan Dalika Daka dan Tilka Saya contohkan Daka dan Tilka Kalau jauh Saya contohkan Hanya dua Dhalika dan Dan Ulaika Jadi jumlahnya Yaitu Ada berapa Dhalika Ulaika Jumlahnya berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Saya katakan Isim Isaro Jumlahnya Adalah Hanya Enam Walaupun Nanti Pendalamannya Banyak Seorang guru Tolong Hanya seperti itu Dulu Terusnya Mabni Yang ketiga Yaitu Yang namanya Isim Ma'usul Buka Dalam bukunya Halaman Yang ke Isim Ma'usul Kata sambung Datanglah Zaid Yang mana Ini Isim Ma'usul Tertentu Lafalnya Tertentu Sudah Dalam bukunya Ada Yaitu Lafal Contoh Saya tidak usah Nulis Mohon Lihat Contoh ini Isim Ma'usul Tertentu Cukup Sebutkan Hanya Enam Saja Yaitu Biar Anak Hanya tahu Isim Ma'usul Jumlahnya Hanya ada Enam Mabni Yang keempat Mabni Yang keempat Yaitu Yang namanya Isim Istifham 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 itu Pertanyaan Disitu Saya menulis Tidak usah Saya tulis Biar waktunya Lebih singkat Yang penting Guru bisa menerangkan Yaitu Disitu saya tulis Itu hanya Sepuluh Jadi Istifham Hanya ada Sepuluh Yang keempat Yang ke Mabni Yang kelima Yaitu Namanya Isim Syarat Syarat itu Apabila Jikalau Andekata Itu namanya Syarat Saya tulis Dalam bukunya Biar lebih singkat Lafalnya Tertentu Man Ma Mahma Mata Ayana Aina Anna Hayzuma Kaifama Jumlahnya Yaitu Hanya ada Sembilan Yang terakhir Yang nomor enam Yang namanya Isim Fi'il Ini loh Namanya Isim Fi'il Kadang-kadang Orang bingung Disitu Ada Isim Fi'il Mahdi Isim Fi'il Mudra Isim Fi'il Amar Yang penting Contohnya Saya bilang Isim Fi'il Amar Isim Fi'il Amar Contohnya Lafal Amin Aminah Ini Dikatakan Dia bukan Isim Bukan Fi'il Dikatakan Isim Fi'il Mengapa Isim Fi'il Tidak usah Kita Anak Tidak usah Dikasih Jawaban Dikasih alasan Tidak usah Yang penting Isim Fi'il Itu lafalnya Tertentu Lafalnya itu Hanya ada Sembilan Begitu Berarti Anak yang penting Tahu Contohnya Seperti ini Isim Fi'il Amar Yang pertama Ada yang namanya Soh Dan seterusnya Isim Fi'il Madhi Ada dua Isim Fi'il Mudra Ada dua Cukup Sembilan saja Inti kesimpulannya Isim Mabni Itu jumlahnya Jumlahnya adalah 14,6,6,10,9,9 Jumlahnya adalah 54 Padahal Tadi saya bilang Tulisan Arab Yang namanya Isim Yang namanya Isim Di dunia Jumlahnya kalimat Isim adalah Satu miliar Miliar Triliun Itu jumlahnya Tulisan Arab Di dunia itu Satu miliar Miliar Triliun Kalau Isim jumlahnya Miliaran Triliun Dibagi dua Mabni Dan Mu'rob Yang namanya Mabni Yaitu 54 Selainnya Pasti Mu'rob Kesimpulannya Isim Mu'rob Adalah Yang tidak berupa Mabni Saya mohon maaf Untuk seorang ustad Seorang guru Dulu pada waktu Saya Masih Kelas satu Satu Sanawiyah Sudah diajarkan oleh Aufiyah Padahal saya belum Memahami Betul Saya Ditujukkan Contohnya Huah Isim Domir Isim Domir Huah itu Dikatakan Mabni Karena apa Karena Yang namanya Mabni Adalah serupa Dengan huruf Mu'rob Mu'rob Tidak serupa Dengan huruf Jadi yang namanya Mabni Serupa dengan huruf Serupa di dalam Apanya Ada Sibe Wati Sibe Iftikori Tidak perlulah Kita sementara Nanti dulu Yang penting Anak Bisayang Namanya Mabni Pasti Tertentu Lafalnya Dan Dia Pasti Serupa Dengan huruf Makanya Tidak usah Kita menjelaskan Alasan Alasan Dulu Biarlah Nanti Seorang Ustadz Kalau dia Sudah Belajar Ini metode Ini metode Ini metode awal Jadi Saya Simulkan Kalau Tulisan Arab Yang namanya Isim Jumlahnya Satu Milyar Milyar Triliun Mabni 54 Berapa Jumlah Mu'rob Jumlah Mu'rob Milyaran Triliun Dikurangi 54 Kalau Kita Nulis Persen Ya Mungkin 0,000 Nafas Hampir Habis Baru Satu Persen Jadi Anak Mudah Isim Domer Ada 14 Isim Isara Ada 6 Contoh Alhamdu Isim Tau Isim Ada Al Kalau Tau Isim Harus Dijawab Dia Masuk Kategori Mabni Atau Mu'rob Harus Dijawab Jawabnya Apa Anak Dibilang Ini Pasti Mu'rob Karena Apa Alhamdu Tidak Ada Pada Mabni Yang Jumlahnya 54 Itu Kan Paling Mudah Berarti Semua Tulisan Arab Kalau Tidak Ada Di 54 Ya Pasti Mu'rob Berarti Mu'rob Miliaran Triliun Jadi Anak Makanya Anak Suruh Menghapalkan Arti Tidak Pertung Nanti Dulu Yang Penting Anak Bisa Mendeteksi Itu Adalah Mabni Jumlahnya 54 Apa Apa Wahum Dan Seterusnya Isim Isarot Ahdi Hapal Isim Masul Hapal Selain Itu Pasti Mu'rob Contoh Lagi Alhamdulillah Irobil Alamin Isim Fiklah Atau Huruf Isim Tau Kok Isim Ada Al Kalau Isim Jawab Mabni Atau Mu'rob Itu Pasti Pertanyaan Itu Harus Jawabnya Adalah Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Gitu Saja Paling Simple Mengapa Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Insyaallah Anak Akan Bisa Berarti Bisa Mendeteksi Media Harokat Itu Isim Mabni Atau Mu'rob Semuanya Mulai Dari Bismillah Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Bismillah Allah Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Bismillah Rohman Rohman Meslim Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Rohim Mu'rob Karena Tidak Mudah Jadi Anak Sudah Bisa Mendeteksi Itu Mabni Dan Itu Mu'rob Sekarang Pendalaman Yang terakhir Pendalaman Isim Yang terakhir Yaitu Di dalam hal Mu'rob Dalam buku Panduannya Lihat Halaman Delapan Lihat Halaman Delapan Halaman Delapan Sudah tertulis Saya tulis Disitu Halaman Delapan Halaman Delapan Sama Halaman Satu Sama Sekali Lagi Halaman Delapan Dan Halaman Satu Adalah Sama Yang Namanya Mu'rob Itu Tadinya Ada 6 6 Jumlah Total 54 Sekarang Tidak Yang Namanya Mu'rob Satu Ada Yang Namanya Mufrod Dua Ada Yang Namanya Tasniah Yang Yang Ketiga Ada Yang Namanya Jama Mundakar Salim Yang Keempat Ada Yang Namanya Jama Jama Mu'anas Salim Yang Kelima Nah Ini Saya Beratasi Cukup Mu'rob Yang Penting Anak Bisa Empat Mufrod Tasniah Jawa Muntakan Salim Yang Kelima Sampai Yang Kesembilan Tidak Penting Sekali Lagi Metode Ini Adalah Tidak Penting Karena Apa Karena Mu'rob Yang Empat Ini Itu Sudah Mendominasi Dalam Tulisan Arab 80% Dari Tulisan Arab Itu Pasti Terjadi Dari Empat Makanya Anak Harus Ditekankan Di Dalam Empat Tadi Berarti Sekali Lagi Mu'rob Yang Jumlahnya Milyaran Triliun Itu Harus Dimasukkan Di Antara Empat Ini Berarti Di Antara Empat Ini Mu'rob Tasnya Jawa Muntakan Salim Sekarang Anak Diterangkan Apa Si Yang Namanya Isi Mu'rob Lihat Ini Mu'rob Itu Bahasa Arab Artinya Apa Mu'rob Artinya Satu Baik Dia Seorang Laki Laki Atau Perempuan Pokoknya Satu Itu Bahasa Arab Mufrod Tasniah Itu Bahasa Arab Apa Artinya Tasniah Tasniah Itu Artinya Dua Baik Dia Seorang Laki Laki Atau Perempuan Yang 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 ketiga Namanya Jamak Mundakar Salim Jamak Itu Artinya Banyak Banyak Itu Artinya Tiga Ke Atas Tiga Plus Mundakar Artinya Laki Laki Salim Artinya Selamat Berarti Laki Laki Yang Selamat Yang Keempat Jamak Jamak Mu'anas Salim Jamak Artinya Tiga Keatas Mu'anas Artinya Perempuan Salim Selamat Jadi Sementara Anak Dites Dengan Bahasa Jawa Atau Bahasa Indonesia Disuruh Mengarapkan Contoh Saya Bilang Coba Saya Bilang Dua Buku Dua Buku Itu Mu'frot Atau Tasniah Atau Jamak Jamak Anas Jawab Tasniah Tahu Tasniah Karena Artinya Dua Saya Bilang Lima Bakar Mu'frot Tasniah Atau Jamak Anas Jawab Jamak Mudakar Salim Karena Apa Artinya Lima Tiga Keatas Zahid Bakar Laki Laki Jadi Anak Sudah Bisa Dites Dengan Bahasa Jawa Disuruh Bahasa Arapkan Contoh Sekali Lagi Dua Zahid Tasniah Lima Bakar Jamak Mudakar Salim Sepuluh Hindun Hindun Untuk Perempuan Jamak Mu'anas Salim Bakar Satu Artinya Mu'frot Zainab Satu Artinya Mu'frot Bahasa Arup Kalau ada tulisan Arab Kok tidak Berupa Mabni Yang jumlahnya 54 Pasti harus Dimasukkan Mu'rob Kalau Mu'rob Harus Dimasukkan Di antara Empat ini Harus Apa Mu'frot Apa Tasniah Apa Jamak Mudakar Salim Apa Jamuan Nasrim Pasti harus Masuk Semua tulisan Mu'rob Contoh Ya ini Bagaimana Saya mengetahui Pak Tulisan Arab Itu Mufrot Tasniah Jamak Undakar Salim Jamu Awana Salim Lihat Bukunya Halaman 8 Kalau Ada tulisan Arab Kalau Ada tulisan Arab Belakangnya Kok ada Alif Nun Atau Yak Nun Nunya Dibaca Kasrohni Sebelum Yak Dibaca Fadkhah Sebelum Alif Dibaca Fadkhah Bunyinya Ani Atau Aini Mesti Artinya Dua Kalau Ada tulisan Arab Belakangnya Kok berupa Wawun Nun Atau Yak Nun Nun Nunya Tapi dibaca Nah Baca Fadkhah Nah Sebelum Dibaca Kasroh Sebelum Wawun Dibaca Dumah Kalau Orang Jawa Bilang Una Ini Mati Ini Atau Ina Tadi Aini Mesti Artinya Tiga Keatas Laki-laki Kalau Ada tulisan Arab Belakangnya Berupa Alif Dan Tak 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 Prawu Sebelum Alif Dibaca Fadkhah Tak Hanya Hanya Dua Kalau Tidak Tanyatin Itu Pasti Dikatakan Jamah Mu'ana Salib Kalau Ada Tulisan Arab Belakangnya Tidak Ada Tambahan Ani Aini Una Ina Atun Atin Mesti Itu isimufrat Jadi isimufrat Itu Apa Yaitu Kalau tulisan Arab Belakangnya Tidak Ada Tambahan Saya Contohkan Alhamdu Isim Fidratuh Huruf Isim Tau Kok Isim Karena Ada Al Pertanyaan Selanjutnya Mabni Atau Mu'rob Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Tidak Ada Mabni Kalau Mu'rob Harus Dimasukkan Di Antara Empat Ini Wajib Empat Ini Harus Dimasukkan Berupa Apa Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Belakangnya Tidak Ada Tanda Tandanya Ini Dal Dal Ini Tidak Ada Tambahannya Oh Jadi Alhamdu Adalah Isim Mu'rob Contoh Lagi Bismillah Alhamdulillah Alamin Alamin Pertanyaan Isim Isim Tau Isim Ada Al Mabni Atau Mu'rob Mu'rob Tau Kok Mu'rob Karena Tidak Ada Di Mabni Kalau Masuk Mu'rob Masukkan Dantara Rampat Ini Bunyanya Apa Jama Mundakar Salim Tau Jama Mundakar Salim Karena Belakangnya Ada Inang Yak Nun Sebelumnya Dibaca Kastroh Cocok Dengan Ini Jadi Tulisan Arab Mesti Gitu Semua Kalau Mu'rob Pasti Harus Masuk Kategori Diantara Empat Tadi Ini Alhamdulillah Berapa Jam Ini Anak Sudah Bisa 100% Mendeteksi Isim Dan Mengkategorikan Diantara Mabundah Mu'rob Subhanallah Sudah Bagus Ini Untuk Apa Isim Tadi Oh Nanti Itu Adalah Setelah Tiga Jam Kita Istirahat Dulu